Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus dari Novisiat SVD Kuberuteng Menggerai Flores NTT, saya Pastor Fredy Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani. Hari ini Kamis 22 Juli 2021, kita merayakan Pesta Santa Maria Magdalena. Injil hari ini diambil dari Yohanes, bab 20, ayat 11-18. Kita diingatkan supaya selalu membuka mata dan telinga hati kita, agar mampu melihat dan mendengarkan Tuhan. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen. Tuhan dan Allah kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang santa, yaitu Santa Maria Magdalena, yang sangat setia padamu. Kami mohon semoga ia selalu mendoakan kami, orang berdosa, dan semoga berkat doanya, mata dan telinga hati kami, mampu melihat dan mendengarkan Tuhan. Tuhan utuslah Roh Kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami, Amen. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 20, ayat 1, ayat 11-18 Pada hari Minggu Pasca, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, dan seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni. Artinya guru. Kata Yesus kepadanya, Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, dan Bapamu, kepada Allahku, dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, bukalah mata dan telinga hati kita, agar mampu melihat dan mendengarkan Tuhan. Hari ini kita mendengar pengalaman Santa Maria Magdalena. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah ia ke kubur, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pengalaman melihat kubur terbuka membuat dia merasa takut dan cemas. Ia lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Katanya, Tuhan telah diambil orang dari kubur. Kesimpulan pribadi tanpa informasi yang memadai membuat dia merasa takut dan cemas. Pendapat pribadi sudah menjadi tolok ukur kebenaran, sementara ia tidak membuat satu penelitian yang cukup akurat untuk membuktikan apakah kesimpulannya benar. Fokus pencariannya berdasarkan pada konsep pribadi, dengan demikian tolok ukur kebenaran ada pada diri sendiri. Sewaktu Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena, ia tidak mengenalnya. Mata biologisnya tidak bisa melihat dan mengenali Yesus, karena yang ada dalam pik totaknya adalah Yesus sudah dibawa lari oleh orang lain. Fokusnya ada pada kubur kosong dan pada pikiran bahwa Yesus yang sudah dibawa lari, peringatan yang sudah disampaikan Yesus kepada para murid bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga, sudah buyar dari ingatan Maria Magdalena. Fokusnya hanyalah pada kubur kosong. Yesus sudah hilang. Ia sibuk bergulat dengan dirinya sendiri, sampai kehadiran Yesus di depan matanya tidak dikenalnya. Tetapi di saat namanya dipanggil oleh suara yang begitu lama dikenalnya, ia langsung tersentak. Dia tahu siapa memanggilnya. Maria langsung berbalik dan menjawabnya, Rabuni, Nama adalah identitas diri kita. Sekali identitas diri kita disapa, maka kita langsung bereaksi. Apalagi kalau identitas kita disapa oleh orang yang sangat dekat dengan kita, yang sudah dikenal lama. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, betapa sering terjadi salah paham dalam kehidupan bermasyarakat karena kekurangan perhatian dan terlalu fokus pada diri sendiri. Betapa sering kita menganggap pendapat kita sangat benar, tetapi sebenarnya tidak selamanya kita benar. Karena itu, selalu dianjurkan supaya tetap terbuka mendengarkan pendapat orang lain. Selama Maria Magdalena fokus pada dirinya sendiri, ia tidak bisa mengenali Yesus Kristus yang ada di depan matanya. Tetapi, di saat ia membuka telinga hatinya, mendengarkan panggilan Yesus, ia langsung tersentak dan bereaksi. Dan pada saat itulah, terbukalah matanya, dan langsung mau memeluk Yesus. Itulah buah keterbukaan iman. Selalu sanggup melihat dan merasakan Tuhan. Pertanyaan untuk kita, apakah mata, hati, dan telinga iman kita selalu terbuka untuk melihat, merasakan, dan mendengarkan Tuhan? Bersama Santa Maria Magdalena dan Bunda Maria, kita berdoa, Tuhan, bukalah mata, hati, dan telinga kami, agar kami mampu melihat, merasakan, dan mendengarkan Engkau. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka-mereka yang lagi sakit, baik sakit karena bawahan, maupun sakit karena virus corona. Dan segala aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.